Baik Baik Iiii Apaan Tau gak sih bentar lagi ada hari apa Hari Puru Nasional Hari apaan sih Enggak beneran berapa hari lagi Ini hari apa emang Ini hari Wednesday itu hari apa Rabu Kamis Iiii tanggal 14 ada hari apa Praktas berarti hari Jumat dong Valentine iiii Oh Iya ada Valentine 4 bulan ini Valentine Aduh Valentine Kamu gak ada niat ngasih aku apa gitu Apa ya Kamu punya apa Pakai nanya Coklat ya mau ya coklat Gak mau Gak mau Apa dong Gak mau Apa dong Pikir Apa dong Kamu punya apa terusan Pikir pikir Main sering banget Ya kali Itu itu terus setiap tahun itu itu terus Terus kamu punya apa Pikir dong Pak Pak Apa Pak Bonika lagi Gak mau Bosen Gak mau Bosen Tau Pikir aja Kamu emang gak niat kan ngasih ukwado Gak Abis kamu gak tau Maksudnya coklat coklat lagi Gak 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 Aku yang cowok pengertian Gak gak udah Aku yang cowok pengertian Bye Bye Hei 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 Kenapa ngurung Ini bingung saya Apa Itu si Dita minta Cardo buat valentine 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 Hmm tapi dia gak mau yang Itu antimeistri gitu Itu gak mau Gak mau Gak mau Padahal udah saya siapin kayak gini ya Memang Bener lah Kampungan banget Udah lama kayak gini Udah gak biasa Ya kan biasanya gini Kalo kalo misalkan Nah ini Kasih Sido muncul aja Sido muncul aja Masuk angin Sekarang kali dia masuk angin Eh Mending ini Aku ada Saham aja Gini gak Beli saham aja Oh kado saham gitu Eee Kan gak jarang tuh Iya juj Gimana Dui seneng tuh pasti Eh Tapi bukannya ini ya Gimana saya denger tuh lagi Saham tuh lagi ini Lagi Anjlok-anjloknya gitu katanya Ya anjlok itu pasti Ada diskonnya kayak gitu Saham bagus-bagus Diskon Eee Saham bagus diskon kayak gitu Maksudnya Diskon gimana Sahamnya kan Ini bagus-bagus tuh Anda kata tuh Sahamnya Udah kuat lah Tapi harganya Anjlok Jadi Untuk beli Nih Video nih Ada Kemarin lihat nih Video dari Ini Entret nih Edukasinya Nih Kita lihat ya Belar yuk Halo teman-teman trader dan investor Kali ini Saya seneng sekali Karena Memiliki kesempatan Untuk bisa sharing tentang topik yang menarik saat ini Apa sih topik itu? Ya kita akan membahas tentang saham-saham yang valuasinya sedang terdiskon saat ini Dan apakah saham-saham ini layak untuk diborong? Yuk kita simak dalam pembahasan mengenai saham yang valuasinya sedang terdiskon Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan valuasi saham itu? Bukannya valuasi itu sama dengan harga saham Kalau beda memang bedanya apa? Well Gini loh teman-teman Secara sederhana Valuasi itu bisa dibilang atau bisa diartikan sebagai nilai intrinsik atau nilai wajar dari sebuah saham Sedangkan harga adalah berapa sih yang teman-teman bayarkan untuk mendapatkan saham tersebut Jadi pada prinsipnya valuasi dengan harga adalah dua hal yang berbeda Mungkin teman-teman pernah dengar istilah What you pay is what you get Apa yang teman-teman bayar adalah apa yang teman-teman dapatkan Tapi di dalam pembelian sebuah saham bisa saja prinsip ini tidak berlaku Ada kalanya ketika kita membeli sebuah saham dengan harga tertentu Sebenarnya nilai wajar atau nilai intrinsik saham tersebut bisa lebih besar Bisa sama ataupun bisa lebih murah daripada harga yang teman-teman bayarkan Loh berarti ada kalanya dong antara harga dengan nilai ini berbeda Ya bener banget ada kalanya sebuah saham itu nilai intrinsik atau nilai wajarnya berada di bawah harga pasar saat ini Tapi ada kalanya juga nilai wajar atau nilai intrinsiknya sama dengan harga pasar Dan ada kalanya nilai wajar atau nilai intrinsiknya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar saat ini Nah kalau kita berbicara masalah valuasi sebenarnya buat teman-teman investor itu sangat menyukai harga saham yang sedang salah saat ini Maksudnya gimana? Jadi maksudnya harga saham yang salah adalah misalnya ya Saya ibaratkan seperti sebuah cerita pedagang apel Jadi ada seorang pedagang apel dia menjual apel organik yang benar-benar segar, benar-benar sehat, ditanam dengan baik Kualitas buahnya bagus, rasanya manis, pokoknya terbaik deh apelnya Nah suatu hari, suatu hari ini ya ketika dia berdagang apel Nah suatu hari ada seseorang yang setelah memakan apel ini dia keracunan Kemudian dia jatuh sakit Akhirnya beredar kabar bahwa apel tersebut, apel yang dimakan ini sudah diberikan pesticida Atau ditanam dengan cara yang tidak baik dan lain sebagainya Otomatis nih ya apel yang dijual oleh pedagang tersebut langsung harganya jatuh, harganya turun Padahal apel ini benar-benar memiliki kualitas yang bagus, kondisinya masih baik dan sangat layak untuk dikonsumsi Dari cerita sederhana ini, apa sih yang teman-teman tangkep? Mungkin saja teman-teman sudah mulai bisa membayangkan bahwa ada kalanya pasar, investor, dan bursa kita dalam kondisi yang tidak rasional Kenapa bisa tidak rasional? Ya karena banyak faktor, mungkin adanya isu eksternal Kayak sekarang nih mungkin teman-teman sering dengar wabah virus corona, kemudian masalah likuiditas, dan lain sebagainya Semua permasalahan yang ada di bursa kita, baik global maupun nasional, tentu memberikan pengaruh tertentu terhadap pergerakan harga saham itu Dan ketika market itu tidak bertindak secara rasional, ya otomatis ada kesempatan atau ada momen, ada peluang ketika saham-saham yang memang memiliki fundamental bagus itu berada pada harga yang salah Nah jadi gitu, oh gitu ternyata, terus berarti sekarang strateginya gimana tuh? Sabar ini masih ada tong nih, masih, 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 kita lihat aja tong ya Nah kalau sudah seperti ini, apa sih yang harus dilakukan oleh investor? Nah gimana sih cara investor untuk memanfaatkan peluang ini? Sebenarnya ada banyak loh strategi ketika investor melakukan pembelian sebuah saham yang sedang terdispon gitu Cuman kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan ajarkan dua cara yang paling mudah dan paling sering Teman-teman dengar Yang pertama jelas nabung saham Nabung saham ini merupakan gerakan yang dikampanyekan oleh Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2015 gitu Prinsip dari nabung saham ini simpel Kuncinya adalah tentukan saham apa yang ingin Anda pilih Kemudian berapa jumlah uang yang ingin Anda gunakan dalam setiap melakukan pembelian Dan tentukan juga periode dalam melakukan pembelian Periodenya ini bisa beragam karena setiap investor pasti memiliki kemampuan dana masing-masing Kalau seandainya teman-teman setiap bulan ingin ngisihin 1 juta untuk beli saham A It's okay, itu boleh-boleh aja Atau yang kedua, teman-teman ingin Enggak deh, enggak setiap bulan Saya ingin 3 bulan sekali saya akan melakukan pembelian sebuah saham Karena saya ingin beli saham dalam jumlah yang cukup banyak Itu juga boleh Ataupun mungkin teman-teman merasa kemampuan dananya Hanya bisa melakukan pembelian saham setiap 6 bulan sekali atau bahkan setahun sekali Sebenarnya itu semua bisa teman-teman praktikan Kuncinya adalah konsisten Kalau sudah konsisten Saya akan beli saham A setiap bulan Kemudian saya akan beli saham B setiap 3 bulan Atau strategi lainnya yang ingin teman-teman terapkan Itu boleh-boleh aja Kuncinya konsisten dan sabar Sabar untuk apa sih? Ya sabar Sabar untuk menantikan saham-saham yang teman-teman beli ini bisa bertumbuh dan menghasilkan profit yang maksimal Kemudian cara yang kedua atau strategi yang kedua adalah value investing Nah value investing ini sangat menarik sekali Karena kuncinya kita sebagai investor akan berburu saham-saham yang sedang terdiskon valuasinya Jadi memang prinsip seorang value investor akan melakukan pembelian saham Akan memborong saham ketika valuasinya sedang turun atau sedang terdiskon Itu adalah prinsip dari seorang value investor Nah kalau seandainya nih ya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian sudah menetapkan Oke saya merasa saya lebih cocok nih sebagai seorang value investor Karena ingin memanfaatkan kesempatan ketika valuasinya sedang terdiskon Itu boleh banget Cuman yang perlu diingat cara belinya juga ada beragam Biasanya nih ya Ada seorang value investor yang memilih untuk beli secara bertahap Jadi maksudnya misal saya punya dana 100 juta Kemudian saya melirik sebuah saham yang valuasinya sedang terdiskon Kemudian saya menetapkan oke 100 juta ini saya akan belikan secara bertahap Jadi amunisi pertama atau tahap pertama saya akan belikan 25 juta Kemudian yang kedua ketika harga mengalami penurunan lagi Kita beli lagi atau kita masuk lagi dengan porsi 25 juta Atau yang kedua teman-teman juga bisa beli secara langsung sekaligus Dan ini kita sebut dengan LAMSAM Jadi kalau seorang value investor punya dua kesempatan atau dua cara untuk melakukan pembelian Baik secara bertahap maupun LAMSAM Nah itu Gimana Dhoi pasti senang tuh pake namanya dia Nanti saya coba deh Masti Tambah kelopok-kelopok Ya deh Saya mau beli pesan dulu Ya gitu Jangan Tidak tetap mau gue kasih Mau dia Mau mau Udah Udah Dita 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 Dada 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 Ini lho buat polentai Gak mau Gak mau kenapa Gak mau Gak mau Coklat Tau udah dibilang kamu udah pecoklat Ini apa Tau Kok udah kasih waktu dua hari buat mikir Setelah kuat lagi Gak 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 mau Gak 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 Nih yang aku kasih kamu Nih Nih Namanya saham Wah Ini buat kamu Sangat Buat kamu nanti buat kita ke depannya Oh gitu Wow Bisa buat modal nikah Bisa lah Modal nikah Sampai berkeluarga Sampai jatuh buyut kita bisa Wow keren banget Emang kamu bisa main saham Bisa dong anak Belajar dari Intrig Wah Thank you Bye Oke Kenapa ikutnya ini Wow Wadi Woi Jita Kok seneng banget sih Iya happy banget Aku dapat hadiah valentai Udah biasa coklat Cuman valentain Cuman coklat Cuman coklat Jangan salah Liat deh Apa Aku dikasih saham dong Serius 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 Keren banget gak sih Dari mana kok bisa Gatau tadi tiba-tiba Kayak kaget aja Dapetnya saham gitu Wah Gila Keren 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 Dari Mtrade ya Terus dia juga kasih aku Ini Mtrade Iya Apa tuh Iya Jadi disitu tuh aplikasi gitu Terus kalo kamu join sekarang Kamu bisa dapet gratis Liat live trading jurnal Wah Mau ah nanti aku minta pacarku juga Biar join Mtrade Aku kasihi saham Iya kan Nanti bisa kita bisa trading Iya Siap Siap Terima kasih Sub indo by broth3rmax